Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmari Adi dan disini bersama kita sudah ada Redmi 7 dan kita pengen lihat internal komponen dari handphone ini tapi disini jangan bongkor handphone ini katanya tapi yaudahlah Terima kasih sudah klik video ini dukung Tado channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng Selamat menonton! Dalam waktu dekat ini, saya juga akan melakukan giveaway 2 buah handphone jadi kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu dan tunggu video untuk giveaway-nya Oke, langsung aja kita mulai pembongkaran handphone-nya Kita lepas SIM tray-nya dan disini kita lihat ada gasket karet yang berfungsi untuk menahan air agar tidak masuk ke dalam handphone-nya Kemudian kita panaskan back cover-nya menggunakan heat gun jadi ini berfungsi agar lem yang menahan back cover-nya ini menjadi melemah dan bisa kita buka dengan mudah Kemudian kita tarik dengan suction cup back cover-nya dengan harapan cutter atau benda tajam tipis bisa membuka back cover-nya tanpa melukai bagian body-nya Kemudian setelah terbuka, kita coba dengan tools plastik ini Ups, saya disini merobek bagian back cover-nya jadi kita panaskan lagi supaya bisa lebih mudah lagi untuk membuka back cover-nya dan kali ini saya lebih hati-hati untuk membukanya dan handphone-nya sudah bisa kita buka dan disini masih ada kabel fleksibel dari fingerprint scanner yang harus kita lepaskan harus hati-hati ya, karena ini konektornya cukup kecil dan cukup rapuh dalam membongkor handphone, pasti semua orang pernah melakukan kesalahan tidak terkecuali saya dan ini adalah sobekan dari back cover-nya tadi kemudian ada 17 baut yang harus kita lepaskan dan setelah semua baut terlepas kita bisa angkat cover di bagian motherboard-nya ini dan kita bisa lepas kabel fleksibel dari fingerprint scanner-nya kabel fleksibel-nya ini sangat rawat ya jadi kita simpan dengan baik dan ini adalah penutup dari motherboard sekaligus kamera dari Redmi 7 ini kemudian di bagian bawah disini adalah modul dari speaker di Redmi 7 ini kemudian kita lepas soket baterai kemudian disini adalah soket untuk menyambung PCB di bagian bawah dan yang terakhir ini adalah soket dari LCD panel-nya lalu kita lepas bagian kamera depannya Redmi menggunakan kamera 8MP untuk handphone-nya ini kemudian kita lepas dari kabel sinyal dan kita ada satu baut lagi yang menahan motherboard-nya dan baru bisa kita lepas Redmi 7 ini menggunakan kamera belakang 12MP tanpa optical image stabilization dan kamera kedua adalah 2MP untuk depth sensornya kalau diperhatikan port headphone jack-nya ini sudah dilindungi karet yang mana dia bisa melindungi air agar tidak masuk ke dalam sini kemudian ini adalah bagian dari prosesornya yaitu dia disini menggunakan Snapdragon 632 kemudian disamping headphone jack ada LED infrared blaster untuk remote-nya kemudian lepas fleksibel kabelnya dan di bagian kiri ini adalah fleksibel LCD panel-nya kemudian ada satu baut lagi yang menahan PCB di bagian bawahnya dan PCB-nya bisa terlepas kalau diperhatikan di bagian sini micro USB port-nya sudah dilindungi dengan karet juga ini adalah motor vibrator dari handphone ini dan kita melepas baterainya dengan cara menarik magic pull tab ini dan ini rasanya memuaskan banget satu selesai tinggal yang kedua setelah itu baterai bisa terlepas dengan mudah baterainya ini kapasitasnya 3900mAh kemudian ini adalah speaker dari earpiece-nya dan kalau diperhatikan lubang dari SIM ejector-nya ini juga sudah dilindungi dengan karet begitu juga dengan lubang microphone dan lubang speakernya jadi secara teori handphone-nya ini sudah tahan terhadap air ya mungkin kalau handphone-nya kita pakai saat hujan atau kita kecebur dalam kolam renang dan kita langsung angkat handphone-nya kemungkinan besar handphone-nya masih bisa selamat oke saatnya untuk merakit kembali handphone ini dan disini saya menggunakan double tap untuk mengganti sebagai pelekat dari baterai Redmi 7 ini dan menurut saya proses perakitan ini jauh lebih mudah ketimbang proses membongkaran karena kita sudah mengenal terlebih dahulu komponen internal dari handphone ini jangan lupa pasang cover dari prosesornya dan pasang kembali kamera belakangnya ke motherboardnya lalu motherboardnya bisa kita pasang kembali ke frame-nya lalu pasang socket LCD panelnya kemudian flexible cable-nya dan modul speaker handphone-nya dan pastikan tidak ada baut yang longgar kemudian kita pasang earpiece-nya karena ini krusial, karena bendanya sangat kecil dan kamera depannya kemudian yang terakhir adalah socket dari baterainya kemudian pasang flexible cable dari fingerprint scanner-nya ke motherboard-nya dan kita pasang cover-nya dan kita pasang bautnya pastikan tidak ada baut yang tersisa dan tidak ada baut yang longgar dan yang terakhir adalah flexible cable ke sensor sidik jarinya ini lumayan fragile ya karena bendanya sangat kecil kemudian setelah semua selesai akhirnya kita bisa memasang kembali back cover dari Redmi 7 ini pastikan back cover-nya terpasang dengan rapat sehingga handphone-nya kembali seperti semula dan kita pasang SIM tray-nya dan langsung kita coba handphone-nya untuk kita nyalakan oke, sampai disini dulu video hari ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian follow instagram saya kalau kalian belum follow dan kalau belum subscribe silahkan subscribe di channel saya karena subscribe kalian itu adalah bentuk dukungan terhadap channel ini dan nantikan juga update info dari giveaway-nya saya akan update disini dan di instagram oke, ini handphone-nya sudah menyala dan semua sudah kembali seperti semula sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati